Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jawa saja Kali ini liputan kami adalah di pinggiran kota Jilacap Yaitu jalan lurus yang sebagai penghubung 4 desa Yang mulai kami diawali dari jalan Sirisida Yaitu di desa Tritikulon Jadi jalur ini adalah jalur di antara jalan besar di sisi sebelah belatan Dan di sisi utara dari rurutara Jadi ini jalur lurus yang menuju nanti ke arah timur Masuk di desa Tritikulon namanya jalan Sirisida Kondisi jalan sudah sangat bagus Karena ini merupakan jalur Sebenarnya jalur desa Tapi sudah lebar karena di pinggiran kota Jilacap Rumah warganya adalah Rata-rata warga lokal Pendatang juga ada Mayoritas penduduknya adalah Ada petani, petagang, pegawai, guru Dan juga pekerja proyek Inilah jalan Sirisida di desa Tritikulon Setelah melewati jembatan Kita agak ke kiri Itu memasuki jalan munggur barat Masih sama dengan seperti jalan Sirisida Di kanan kirinya juga Perumahan warga Dan juga tebun Karena di jalur ini Rumah sedikit agak longgar Artinya bahwa Ada banyak tanah yang kosong Walaupun itu tidak ada yang mempunyai Jadi untuk Tingkat kepadatannya sedikit Agak lega untuk di daerah jalan munggur barat ini Mayoritas penduduknya Jalurnya hampir semuanya Adalah asli warga lokal Artinya warga jilatap Dan menggunakan Bahasa Banyumas Atau bahasa kapak Jalur ini memang sudah Kategori jalur yang lebar Karena untuk Simpangan dua mobil besar pun mampu Lebar sekitar 6 meteran Jalurnya lurus ke arah timur ke barat Di kanan kiri adalah Perumahan warga Dan juga Kadang ada ruko Jalur ini sebagai alternatif Jika lo ingin Tidak melewati jalur besar Langsung menuju di kecamatan Nanti di arah timur Di kecamatan Kesubian Sementara ini masih di Kecamatan Silacap Utara Yaitu namanya Jalan Munggur Barat Mungkin ada teman-teman Yang mungkin punya tenangan Di daerah ini Atau tidak bisa mudik Ingin melihat perkembangan Di jalan-jalan Di Cilacap Silahkan di channel Jawa saja Sambil kita di perempatan Ini adalah di jalan Rawabendungan Kemudian kita menuju ke timur lagi Masuk yang namanya Jalan Munggur Timur Itu juga masih sama Seperti di jalan Munggur Barat Kondisi Di perumahan warga Juga masih agak lengan Artinya Ada banyak jejak Tidak seperti di kota Yang kepadatannya sudah Tinggi sekali Ini karena ini memang Di pinggiran kota Masih di kecamatan Cilacap Putara Lalu desanya ini Masuk di desa Mertasinga Jadi Mertasinga itu Masuk kecamatan Cilacap Putara Itu masuk Di jalan Munggur Timur Di jalur ini juga Ada beberapa SD Yang ada di jalur Jalan ini Kondisi jalan Kalau tadi Agak lebar Sekarang agak menyempit Tetapi Untuk Aspal Sudah di aspal Sehingga bagi yang Mungkin ingin Melewati jalur ini Ya agak hati-hati Karena jalannya Tidak selebar Di awal Seperti jalan Sirisidah Dan Munggur Barat Kemudian Kalau Kita ada Perempatan ini Kesisi kanan Nanti ada Salah satu SMP Negeri di Kecamatan Ini Ini masuk Di jalan jeruk Kalau jalan jeruk ini Masuk di wilayah Desa Menganti Jadi ini Desa Menganti Kondisinya Seperti ini Kalau desa Menganti Masuk di Kecamatan Kesugian Kalau Semakin Ketimun Jalannya Memang Agak Kurang Baik Karena Itu Terlihat Banyak Lobang Aspalnya Istilahnya Padang Rotok Begitu Sehingga Ini Jadi Pemikiran Untuk Desanya Atau Mempemkap Untuk desa Segera Memperbaiki Jalan Tersebut Sehingga Dapat Memudahkan Warganya Untuk Sebagai Sarana Transportasi Antar Desa Kondisi Penerangan Jalan Kalau Malam Juga Sudah Ada Lampu Jalan Itu Di Tiang Lidinya Juga Ada Lampunya Di Kanan Kirinya Adalah Perumahan Warga Ada Daunan Yang Ijo Karena Ini Memang Karangan Atau Tanahnya Masih Agak Lebar Beber Begitu Untuk Kepadatan Penduduknya Juga Masih Tidak Sepadat Jika Di Kota Jilasap Maklum Karena Ini Di Pinggiran Kota Jilasap Kurang Lebih Untuk Jalan Jeruk Ini Sekitar Panjangnya Nanti Satu Kilo Menuju Arah Timur Jadi Ini Arah Tidak Dari Timur Ke Barat Untuk Penduduknya Ada Yang Juga Pendatang Namun Juga Warga Lokal Lebih Banyak Mata Pencarian Ada Yang Petani Berdagang Pegawai Buruh Kerja Proyek Dan Melayan Di Dalam ini Ada Juga Inilah Kondisi Jalan Jalan Jeruk Desa Menanti Pada Tahun 2023 Kami Datang Sekitar Pukul Jam Satu Siang Sehingga Suasananya Cerah Tidak Ada Mendung Melihat Sangat Sejuk Dengan Kondisi Hijau Daun Di Pinggir Jalan Untuk Jaringan Internet Di Daerah Ini Juga Sudah Ada Jadi Sepanjang Jalan Mulai Dari Jalan Selesidah Sampai Kesini Di Desa Menganti Sudah Ada Jaringan Internet Terlihat Dari Tiang Jaringan Internet Yang Telah Dipasang Jalan Kadang Ada Yang Rusak Dimon Untuk Berhadapi Kemudian Ini Sampai Keperempatan Ya Ini Masih Di Desa Menganti Ini Masuk Di Jalan Manggis Ya Jalan Manggis Ini Juga Kondisi Jalannya Banyak Yang Perlukan Sehingga Hati-hati Bagi Pengendara Yang Mungkin Ingin Melewati Jalur Ini Mungkin Ada Teman-teman Dari Pemirsa Jawa Seja Yang Mungkin Berasal Dari Jalur Dari Jalan Dari Awal Sampai Yang Di Jalan Manggis Ini Silahkan Bisa Berkomentar Kalau Memang Sebagai Kenangan Atau Mungkin Sedang Merantau Jauh Di Luar Kota Atau Mungkin Di Luar Negeri Ini Bisa Sebagai Obat Kangen Kepada Saudara-saudara Kita Yang Di Rumah Kondisi Jalan Tidak Selebar Di Awal Seperti Jalan Serisida Namun Jalan Tetap Dengan Baik Yang Penting Hati-hati Ruko Dan Perumahan Warga Sudah Sudah Berjajar Sekali lagi Ini Masih Di Jalan Manggis Jalan Manggis Juga Masih Kalau Jalan Manggis Sudah Masuk Di Desa Kuripan Oh Masih Di Desa Mengganti Jalan Manggis Masih Di Desa Mengganti Batas Desanya Adalah Di Kuburan Ini Di Sisi Kanan Adalah Kuburan Kemudian Ada Perempatan Baru Kita Memasuki Perempatan Ketimur Lagi Inilah Namanya Jalan Mawar Ini Masuk Di Desa Kuripan Kidul Inilah Kondisi Jalan Mawar Tahun 2023 Barangkali Ada Yang Dari Daerah Sini Inilah Jalan Mawar Di Tahun 2023 Kondisinya Juga Bagus Jadi Ini Asmalnya Juga Semakin Baik Cuma Jalannya Tidak Selebar Dari Jalan Awal Jadi Jalur Penghubung Empat Desa Ini Di Awali Dari Desa Tertikulon Kemudian Desa Mertasingah Desa Menganti Dan Berakhir Di Desa Kuripan Kidul Demikian Liputan Dari Channel Jawa Saja Barangkali Bermanfaat Terima Kasih Wabil Rikwal Jaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Nuhun Tata matullahi Pert Tata